Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 yang meranggotakan saya Rikim Tawusoleh Nomor Induk Mahasiswa 4161 9310 002 Saya Mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercubuana kelas reguler 2 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aldit Mualamaluri Hizak Nomor Induk 4161 9310 69 Mahasiswa Universitas Mercubuana keranggan Fakultas Teknik Industri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Saya Mahasiswa dari Universitas Mercubuana Jurusan Teknik Industri kelas reguler 2 Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Nomor Induk Mahasiswa 4161 931061 Mahasiswa Universitas Mercubuana Jurusan Teknik Industri kelas reguler 2 Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang Perencanaan dan perancangan produk yang telah kami ciptakan Sebagai salah satu tugas mata kuliah pasti 2 Produk kami ini dinamakan D-Table Meja Kerja Adjustable yang nyaman dan ergonomis Dalam proses perencanaan dan perancangan produk ini Kami dibimbing oleh Ibu Uli Amrina STMM Sebagai dosen pasti 2 Universitas Mercubuana keranggan Desain meja kerja selalu mengalami perkembangan baik dari segi bentuk ataupun penambahan fungsi Tetapi seiring dengan perkembangan tersebut Seringkali desain meja kerja kurang memperhatikan nilai ergonomi Karena desain meja kerja saat ini cenderung lebih mengutamakan desain bentuk yang simple dan minimalis Sebagai tuntutan tren Sehingga fungsi utama dari meja kerja tersebut terabaikan Dan menimbulkan kelemahan mulai dari dimensinya Bahkan volume dari desain meja kerja sebelumnya Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi Maka dari itu kami merancang meja kerja yang ergonomis Sehingga dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan mengurangi kelelahan Berikut spesifikasi dari produk di table ini Yaitu yang pertama Pemilihan desain dengan gaya modern minimalis dirasa sangat tepat pada saat ini Karena desain yang digunakan sesuai dengan perkembangan dari zaman pada masa sekarang ini Namun tidak mengabaikan unsur fungsional dari meja kerja tersebut Yang kedua Meja kerja ini juga dapat digunakan sebagai meja yang mudah dibawa-bawa kemana-mana Dan digunakan pada beban yang ringan seperti laptop atau makanan dan minuman Yang ketiga Ketinggian meja bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen Dan yang terakhir yang keempat yaitu Bahan yang dipakai sesuai bentuk produk lebih kuat Selanjutnya Saya akan menjelaskan terkait OPC Untuk pembuatan produk meja kerja adjustable ini OPC itu sendiri adalah peta kerja yang menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut Kedalam elemen-elemen operasi secara detail Pada OPC yang terlampir di slide ini Bisa dilihat adanya proses operasi, pemeriksaan atau inspection, aktivitas gabungan, serta proses penyimpanan Pada OPC tersebut terlihat juga bahwa dalam pembuatan meja kerja adjustable Terdapat 5 komponen atau bagian utama Yaitu penampang meja Penyangga meja Bantalan kaki Lem kayu Dan cet Yang dimana Pada setiap komponen atau bagian utama tersebut Terdapat proses pengerjaan Beberapa diantaranya yaitu proses pemotongan, penyerutan, penghalusan, perakitan, dan proses-proses lainnya Baik, disini saya akan menjelaskan tentang FPC Atau biasa disebut dengan flow process chart Petal run process adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan menyimpan yang terjadi selama satu proses Atau prosedur berlangsung Serta di dalamnya memuat pula informasi-informasi yang diperlukan untuk dianalisa Seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan Berikut FPC dari produk meja kerja adjustable Bisa dilihat di slide powerpoint Jadi ini adalah FPC kelompok kami FPC meja kerja adjustable Baik, berikutnya MHPS Atau Material Handling Planning Sheet MHPS ini merupakan suatu tabel yang digunakan untuk menghitung biaya penanganan bahan Disini dilakukan minimasi biaya penanganan bahan tetapi dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pemindahan bahan Prinsip-prinsip tersebut adalah Seluruh aktivitas pemindahan harus direncanakan Mengoptimasi aliran bahan dengan merencanakan sebuah urutan operasi Dan pengaturan peralatan Mengurangi, mengkombinasi, dan menghilangkan pergerakan atau peralatan yang tidak diperlukan Memanfaatkan prinsip-prinsip gravitasi bagi pergerakan bahan Jika memungkinkan Meningkatkan jumlah, ukuran, dan berat muatan yang dipindahkan Menggunakan peralatan pemindahan yang mekanis dan otomatis Mengurangi waktu non-produktif dari peralatan dan tenaga kerja Berikut MHPS kelompok kami Bisa dilihat di dalam tabel Untuk MHPS pengajar kerjaan stable ini Mungkin sekian dari saya Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Terima kasih Baik disini saya akan mencoba menjelaskan tentang Tata letak fasilitas layout 2 dimensi Jadi apa sih itu 2 dimensi? Jadi 2 dimensi adalah Gambar yang tidak Yang tidak memiliki kesan ruang dan kedalaman Jadi gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar saja Jadi disini adalah bentuk layout 2 dimensi Dari fasilitas perusahaan kami Bisa dilihat di slide-nya Kemudian selanjutnya Tata letak fasilitas layout 3 dimensi Apa sih 3 dimensi? Kalau 3 dimensi adalah gambar yang seolah memiliki ruang dan kedalaman sehingga tampak nyata Jadi memiliki panjang, lebar, dan tinggi Berikut adalah bentuk tata letak fasilitas layout 3D Dari gambaran perusahaan kami Baiklah saya akan menjelaskan tentang materi ProModel ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodalkan sistem dengan proses discrete event Dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik Yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi Keuntungan dari penyelesaian masalah dengan simulasi menggunakan software ProModel yaitu 1. Mampu mendeteksi bottleneck yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi 2. Mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien 3. Mengurangi lead team yang diperlukan 4. Meningkatkan utilitasi sumber daya 5. Mengurangi terjadinya penumpukan inventory Elemen-elemen dasar ProModel Menurut Harel tahun 2011 menyatakan Untuk membuat ProModel sebuah sistem ProModel telah menyediakan beberapa elemen yang telah disesuaikan Elemen dasar tersebut antara lain 1. Location Location dalam ProModel merepresentasikan sebuah area tetap di mana entities mengalami proses Menunggu penyimpanan, pengambilan keputusan, dan aktivitas lainnya 2. Entities Segala sesuatu yang diproses dalam sistem disebut dengan entities Entities dapat berupa produk, bahan baku, barang setengah jagi, atau bahkan manusia 3. Arifal Arifal merupakan mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entities memasuki sistem Jumlah entities yang tiba pada suatu waktu disebut batch size Tingkat kedatangan setiap entities disebut dengan frekuensi Jumlah total batch yang disebut occurrence Dan waktu pertama kali memulai pola kedatangan disebut first time 4. Processing Elemen proses menentukan rute yang dilalui oleh setiap entities dan operasi yang dialami pada tiap lokasi yang dilalunya 5. Resource Research merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem Ini merupakan promodel dari meja kerja adjustable, betable Di sini kita dapat melihat tahapan proses pembuatan dari meja kerja adjustable Tahapan pertama dapat kita lihat yaitu meja bahan baku atau material datang dari pengiriman Setelah itu, bahan baku masuk ke dalam line pemotongan Di line ini, bahan baku atau material dipotong sesuai dengan bentuk dan ukuran yang telah ditentukan dan telah didesain Setelah bahan baku atau material selesai dipotong, selanjutnya bahan baku tersebut atau material tersebut masuk ke dalam line perakitan Di line perakitan ini, bahan baku atau material dirakit sedemikian rupa sehingga membentuk meja kerja adjustable yang kuat dan kokoh Selanjutnya, setelah meja kerja adjustable dirakit, masuk ke tahapan line shipping Di sini, proses dilakukan untuk melakukan pengecekan atau quality control untuk memastikan meja kerja adjustable berfungsi dengan baik sehingga dapat digunakan dengan baik kepada para pelanggan Selain itu, di proses shipment ini juga dilakukan pengiriman untuk mendata meja kerja adjustable dikirim ke daerah mana Selanjutnya, masuk ke tahapan delivery Di tahapan ini, meja kerja adjustable yang telah dipacking sedemikian rupa akan dikirimkan ke para pelanggan ataupun distributor Mungkin sekian dari kelompok kami Mohon maaf bila ada salah kata Mohon di maklumi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So salamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.